Assalamualaikum, halo mama, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Kali ini saya mau sharing kegiatan pagi saya, langsung aja. Ini masih ada bulan nih pagi-pagi. Terus kali ini saya mau panen selada dan juga sawi. Ini Alhamdulillah ya, walaupun kebunnya cuma begini-begini, tanamannya juga belum terlalu banyak, tapi Alhamdulillah ini udah bisa dipanen nih. Perdana kita mau panen selada dan juga sawinya. Tapi sebelum itu, ini mau saya siram-siram dulu ya mams. Gimana kabarnya hari ini mams? Udah mulai sibuk seperti biasa ya, rutinitas kita sebagai seorang ibu dan juga mungkin sebagai pekerja. Udah mulai balik lagi ke aktivitas. Mudah-mudahan semuanya semangat, sehat, dan dilancarkan semua urusannya ya mams. Nah ini tanaman selada saya mams, selada organik nih. Subur-subur banget, gak kalah nih kayaknya sama yang ada di supermarket ya. Ini saya lagi bingung gimana cara panennya. Kayaknya kalau dicabut akar tuh kayak agak-agak sayang. Jadi tadi sebagian saya potong ke batangnya. Ternyata udah benar-benar meninggi nih si selada. Subur banget, padahal cuma di pot talang air ya. Potnya tuh kan gak terlalu tinggi, tapi Alhamdulillah bisa tumbuh maksimal ya mams. Nah ini sambil saya potong-potong bagian bawahnya dan juga bagian-bagian daun yang udah layu-layu. Terus selanjut, di sebelahnya ini juga mau saya panen sawinya. Ini juga gak saya cabut akar ya. Saya potong-potong aja daun-daun yang sudah besarnya. Terus juga sekalian mau ngerapihin daun-daun yang udah pada layu-layu. Yang di pot kecil-kecil ini juga sebagian mau saya potong ya mams daun-daun yang sudah tua dan sudah besar-besarnya. Alhamdulillah nih lumayan ya hari ini sayur-sayurannya seger, bisa untuk dibuat jus, smoothies, ataupun untuk salad ya nanti. Tinggal nungguin tanaman-tanaman lainnya yang mudah-mudahan bisa dipanen juga ya mams. Oh iya, ada saran gak kira-kira saya nanem apa lagi untuk tanaman-tanaman yang kira-kira bisa dipanen berkali-kali? Bisa tulis di kolom komentar ya mams. Lanjut, ini saya mau cuci-cuci dulu sayur-sayurannya. Karena ini sayurannya organik, saya gak kasih tambahan pupuk-pupuk kimia ataupun pesticida kimia gitu ya. Jadi untuk cuci-cucinya gak terlalu effort banget. Karena saya tahu ini tuh gak terlalu kotor ya mams. Jadi ya, cucinya santai. Nah Alhamdulillah nih, lumayan banyak. Nanti sebagian mau dimasak, sebagiannya lagi mau saya simpen di kulkas. Nanti-nanti kalau mau dibikin salad tinggal diambil. Oke lanjut, ini stok kulkas saya dari waktu kemarin lebaran dan sebelum lebaran. Belum sempet update lagi, belum sempet belanja-belanja sayuran lagi. Jadi kali ini kita masak apa adanya aja yang ada di kulkas. Kalian ngabisin stok ya mams. Ini saya masih punya bawang-bawangan. Tinggal sedikit tapi bisa lah ya untuk dimasak hari ini. Terus masih juga punya wortel. Wortelnya masih cakep-cakep. Ada cabai merah, cabai hijau. Terus masih punya juga kacang panjang. Sisaan kemarin bikin sayur ketupat. Lanjut, ini saya mau iris-iris bawang-bawangan. Terus juga wortel. Saya iris panjang-panjang. Ini mau buat campuran soun ya mams. Saya mau bikin soun goreng. Karena tadi masih punya soun ya, satu bungkus. Jadi ini enak banget pastinya. Untuk sarapan juga. Dan untuk campurannya, ini saya pakai telur orakari. Terus saya masukkan bumbunya. Di sini saya pakai bumbu yang diiris-iris aja. Bisa juga diulek ya mams. Ditumis-tumis sampai harum. Kemudian saya masukkan sayur-sayurannya. Kemudian saya tambahkan kecap asin, saus tiram, dan juga kecap manis ya mams. Ini bumbu-bumbu simple ya. Bumbu-bumbu apa ya namanya. Standar lah ya untuk bikin goreng, mie goreng, soun goreng, ataupun tumis-tumisan yang lainnya. Masa apa hari ini mams? Oh ya, terima kasih yang udah komen-komen dan nonton video saya kemarin ya. Video vlog lebaran. Udah saya baca semua komen-komennya ya mams. Tapi belum dibalas. Nanti insya Allah saya balas satu-satu. Kemudian lanjut. Ini saya masukkan sounnya ya. Oke, ini untuk menu pertama. Udah mateng ya mams, soun goreng. Bisa juga diganti bihun ya mams. Ini mah yang ada aja di rumah ya. Bisa pakai bihun, bisa soun. Kadang juga saya pakai mit telur. Lanjut untuk menu yang kedua. Ini saya masih punya sedikit tempe. Jadi kita manfaatin aja. Saya mau bikin orek tempe pakai kacang panjang ya mams. Untuk orek tempenya ini mau bikin yang pedes. Karena tadi saya masak mie-nya tuh gak pedes sama sekali. Jadi ya ini sengaja kita bikin nanti yang agak pedes ya. Saya pakai cabai hijau, cabai merah, dan juga cabai rawit. Kemudian bumbunya cuma pakai bawang merah dan bawang putih. Harusnya ditambahin daun salam dan juga lengkuas ya mams. Tapi tadi saya cek di kulkas ternyata sudah habis. Jadi yaudah, gak apa-apa. Ini sebelumnya tempenya sudah digoreng sebentar. Kemudian ditiriskan. Lanjut saya tumis-tumis bawang-bawangannya sampai harum. Kemudian saya masukkan cabainya. Wah ini sih menu sederhana. Menu simple, sederhana, tapi favorit ya mams. Karena enak. Saya suka banget sama tempe orek yang begini. Rasanya manis-manis, pedes, asin, gurih. Dimakan pakai nasi anget dan juga telur dadar itu udah mantul banget ya. Jadi kali ini nanti setelah ini kayaknya mau bikin telur dadar deh. Untuk pelengkap ya mams. Oke ini tempenya juga udah mateng. Cepet banget masaknya. Rasanya mantul. Saya mau bikin telur dadar. Ini cuma pakai daun bawang aja. Dan juga garam, lada dan juga kaldu. Terus goreng ayam. Ini buat anak-anak ya. Gorengnya sedikit dulu. Jadi nanti kalau mau makan dadakan digoreng lagi ya mams. Oke alhamdulillah menu hari ini. Menu ngabisin stok yang ada di kulkas. Udah mateng semuanya. Nikmat pokoknya. Walaupun sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bisa menjadi inspirasi untuk mams dan teman-teman semua. Terus ini mau saya wadahin sayur-sayuran yang udah tadi dicuci. Dan udah agak tiris. Walaupun masih agak basah nih. Tapi yaudahlah ya. Kita wadahin aja. Jangan lupa bawahnya dikasih alas tisu. Supaya cairan atau air-air yang masih ada tuh ngeresep ke bawah ya mams. Nah ini seladanya lumayan banyak ternyata. Ada dua kotak ya. Ini gak sabar nih pengennya sih makan salad nih. Cuman kurang tomat cherry-nya ya mams. Nanti deh. Besok kita beli tomat cherry dulu. Terus bikin salad. Oke ini saya masukin dulu ke kulkas. Biar rapih. Dan juga tahan lama. Kemudian lanjut. Setelah masak saya mau beres-beres rumah ya. Tadi sebelumnya setelah masak tuh udah mandi. Terus udah ngurusin yang lain-lain. Jadi tinggal ngepel-ngepel aja nih mams. Untuk pupu dan pito tadi udah saya urusin juga. Tapi mohon maaf ke video ini ya. Jadi ceritanya ada cerita nih antara si pupu dan juga si pito. Kemarin setelah saya mudik. Saya bawa mereka tuh ke grooming ya. Sekalian dicek sama dokter. Ternyata si pupu dan si pito tuh ada kutunya. Dan juga ada jamurnya. Pantesan garuk-garuk aja ya mams. Dan untuk jamurnya si pupu. Itu udah lumayan ada di beberapa spot. Di bagian tubuhnya ya mams. Jadi kata dokter sih dia menganjurkan untuk di lion cut. Atau digundulin. Terus disisain bagian kepala, ekor dan juga kaki gitu ya. Bulu-bulunya. Lucu sih sebenernya. Cuman agak-agak kasian. Jadi kayak gak tega untuk nge-video ini ya mams. Kapan-kapan aja. Nanti mungkin kalau udah gak terlalu pelontos. Saya videoin. Mudah-mudahan dengan di lion cut. Jamurnya segera hilang. Dan untuk kutu-kutunya sih kayaknya udah hilang ya. Karena kan udah gundul. Terus abis di grooming juga. Sehari setelah grooming itu ditetesin obat kutu juga ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk kutu sih gampang ya mams. Tinggal jamurnya aja. Mudah-mudahan cepat hilang. Dan bulu-bulunya juga cepat tumbuh lagi. Oke deh mam dan teman-teman semua. Saya akhiri dulu videonya sampai disini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.